Masih di closing bell, berikut kami akan sampaikan informasi ekonomi terkini dari Domestik. Perpansalahan perizinan investasi dinilai masih menjadi kendala bagi dunia usaha. Hal itu disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Mirza Adityaswara usai melakukan rapat evaluasi paket kebijakan ekonomi. Selaku Ketua Pogja Evaluasi dan Analisa Dampak Kebijakan Ekonomi, Mirza mengatakan, keluhan terhadap perizinan investasi masih mendominasi dalam survei kegiatan usaha. Masalah perizinan meliputi kecepatan memperoleh perizinan, serta bagaimana perizinan di banyak daerah masih lebih lambat bila dibandingkan perizinan di pusat. Menurut Mirza, pemberlakuan online single submission atau OSS hingga kini masih memiliki kekurangan. Dia menilai sudah ada banyak diregulasi yang dilakukan pemerintah, namun proses implementasinya masih menemui kendala di lapangan. Misalnya terkait OSS, ya kan ada perizinan-perizinan yang misalnya tidak diperlukan lagi, tapi kemudian oleh permintaan daerah ternyata diadakan lagi gitu ya, sebenarnya sudah tidak diperlukan untuk terkait karena sudah ada OSS gitu misalnya. Nah itu jadi konsistensi ya, terperlukan adalah dalam eksekusi dan konsistensi gitu.